Halo viewers, welcome to Social Club, sebuah program yang memotret kemeriahan aktivitas arisan para wanita metropolitan. Di Social Club kali ini kita akan melihat penampilan dan aksi sejumlah wanita karir dan the business woman. Lalu aktivitas menarik apa saja yang akan mereka lakukan dalam arisan kali ini, sebuah akan tersajikan lengkap hanya di Social Club. Terima kasih telah menonton! Social Club, semuanya teman-teman, dan menyenangkan di front page. Ini antingan aku beli dari Solitaire, gelang juga sama, cincin juga sama. Kalau kalung, ini kebetulan koleksi dari India. Sepatunya, sepatu Christine Lobutan. Beli di sini kok, di Lobutan, Jakarta. Tasnya koleksi udah lama, oh demen-demen-demen aja tas sih. Ini udah koleksi quite some time back, it's Louis Vuitton ya, tapi yang memang vintage koleksi. Come on viewers, yuk ikut saya ke dalam, kita mau ketemu teman-teman dan mulai arisan. Lampak keceriaan di antara mereka bisa kembali berkumpul dalam arisan bulanan ini. Satu sama lain, saling berbincang. Dan di arisan kali ini, mereka akan membahas soal teknik medikal kecantikan yang sedang tren saat ini, yaitu sulam wajah. Bagaimana ya para bisnis woman itu menyikapi tren sulam wajah saat ini? How are you? Good. Udah lama gak ketemu? Ya. Kalau Almas sama Almas masih aja minggu lalu ketemu. Tell me what drink can I get you? What are you guys having? The choice is your version margarita. I don't like anything version, let's have a proper margarita. Oh fun ya, I mean kembali lagi kan kita ketemu abis sekian lama. Jadi kita ambil kesempatan makan siang dengan arisan ini supaya lebih hangat, lebih akrab. Dan mudah-mudahan lebih panjangnya, persahabatan kita juga akan bisa lebih nyaman dan melanggeng ya. Asik, kita memang suka kongko-kongko. Kita bisa ha-ha-hihi. Terus ya, kasih kasih berita apa yang perlu kita tahu. Itu aja sih, gue senang-senang aja. Anyway, nanti ada yang mau datang. Siapa? Ada satu orang yang ahli dalam sulam alis, sulam bibir. You can ask questions. Ya, katanya apa alis dibikin spetable ya gitu ya? Namanya apa kan? Natural, sulam alis. Sulam alis. Jadi bukan tato? No, no, no. It looks more natural because they do it like one-one kayak ada rambutnya gitu. Ada 3 dimension, ada 4 dimension. That's what I heard. Supaya bikin spetable ya? Ya, makanya kan kurang jelas. Nanti orangnya datang kita bisa tanya lebih jelas. Agak-agak susah sih. Karena mereka kan punya kesibukan masing-masing. Kita cari waktu yang tepat supaya semua bisa datang. Ini juga banyak yang gak datang sebetulnya. Biasanya ada 10 orang. Nanti dua nih. Kalau gue pengen di sulam nih. I think your eyebrows are already perfect. Gue mau di sulam apa aja? You also, you don't need to do it. Thank you very much. I call him for you. Oh, that's right. Terus sulam apa cuma bisa alis dong? Apalagi sih? Bibir, bibir also you can do. So what, you make the lips look bigger, powder atau apa? I think I don't know. Depends on. But, jadi lipsnya keliatan kayak, I denger-denger sih kayak udah pake lipstick. Jadi gak usah pake lipstick lagi? Ya, jadi lebih merah gitu. Lebih natural. Lebih natural. Tapi kalau untuk mereka yang memerlukan penambahan alis, kayaknya tekniknya gampang dan gak terlalu riskan ya. Dan cukup praktis. I think it's worth giving it a try untuk mereka yang sangat memerlukannya. Singkat dan apa katanya durasinya hanya satu apa dua tahun. Jadi tidak terlalu lama. Oke viewers, don't go anywhere. After this break, kita bakal melihat keseruan para peserta mengikuti Aristan hari itu. Tentunya dengan bintang tamu yang akan menambah keseruan mereka. We will be back.